Halo penonton semoga sehat selalu kalian semua dan balik lagi bersama gue yang akan kembali mereview film secara singkat dan untuk kali ini gue pengen mereview film animasi tapi enggak full animasi setengah animasi setengah live action lah yang tentu karakternya sangat familiar bagi kalian terutama anak generasi 90-an ya film ini berjudul Tom and Jerry film Tom and Jerry versi live action yang disutradarai oleh tim story ini dibentangi oleh Chloe G. Muritz Michael Pena Rob Delany dan sederet nama lainnya bercerita tentang Kyla yang berpura-pura menjadi event organizer yang disewa oleh hotel untuk mengatur sebuah acara pernikahan namun sebelum itu Kyla ditugaskan untuk menyingkirkan Jerry dari hotel dan Tom diminta untuk membantu memburu Jerry dari sinilah kisah seru terjadi film dengan konsep animasi hybrid ini memang belum sepenuhnya bisa melandingi sisi kreativitas dari serial animasi karya William Hannah dan Joseph Barbera namun mampu mengembalikan nostalgia para penggemarnya ya sebagai generasi 90-an gue antusias menunggu Tom and Jerry tayang tanpa membawa ekspetasi apapun ke dalam bioskop untuk kualitas acting versi live action Chloe Muritz mampu meleburkan diri bersama kejenakaan dunia kartun Tom and Jerry bukan cuma Muritz seluruh aktor termasuk Michael Pena sangat piawai berinteraksi dengan figur figur animasi terutama dengan Spike selain talenta pemain gaya hybridnya juga turut membantu mulusnya penyatuan dua dunia tim story menetapkan aturan dimana semua hewan ditampilkan dalam bentuk animasi menciptakan pemahaman bahwa memang demikian perwujudan hewan di dunia filmnya pada titik tertentu alurnya memang terasa sedikit menjenuhkan apalagi terdapat kisah tambahan mengenai Kaila wajar memang karena terbatasnya variasi atau bahan eksplorasi untuk mengisi durasi 101 menit di film ini menuju ending cerita mata penonton akan lebih banyak diperlihatkan keabsurdan yang terjadi di layar dengan tampilan atraktif dimana banyak hewan yang ditampilkan dalam bentuk animasi rangkaian aksi bergaya slapstick khas Tom and Jerry tetap menjadi menu utama dalam film ini ditambah pemandangan familiar yang ada pada serial hadir juga di film ini seperti kemunculan sosok setan dan malaikat di telinga Tom maupun tokoh pendukung lainnya seperti Spike si anjing bulldog dan geng kucing liar yang dipimpin oleh Batch semuanya benar-benar membangkitkan nostalgia penonton lama sang sutradara mampu mengontrol konflik Tom and Jerry nggak peduli berapa kali keduanya berdamai pada akhirnya Tom and Jerry bakal kembali bermusuhan Oke untuk kalian yang udah nonton film ini what you think about this movie overall Tom and Jerry tetap mempunyai persona untuk pecinta serialnya dan seru untuk kalian tonton kekocakannya diselingi sedikit drama mengandung bawang rekomen banget pokoknya untuk ditonton barang keluarga untuk skor film Tom and Jerry gua memberikan skor 6,8 per 10 sekali lagi terima kasih telah menonton sebelum video gua akhiri alangkah baiknya untuk di subscribe terlebih dahulu biar gue tambah semangat bikin review singkat ke depannya dan tulis kritik di kolom komentar biar gue tahu apa-apa kekurangan dari konten review film ini and see you next video bye